Oh bagaimana kabar saudara hari ini? Hari ini saya akan masuk pada bagian yang ketiga saudaraku Bagian, sorry, bagian yang terakhir Dari seri firman Tuhan, The Way of Blessing Saya akan menutup seri firman Tuhan di bulan Maret ini saudaraku Dengan satu judul firman yang menurut saya It's quite interested gitu Cukup menarik saudara So high Above crisis Terbang tinggi Di atas krisis Sebagian dari saudara melihat saya dan berkata Pastor, is it possible? Pastor, apa bisa? Can it be done? Itu sebabnya hari ini saya akan membawa saudara untuk Belajar dari kisah orang-orang saudaraku Yang ada di dalam Alkitab yang tidak ditenggelamkan oleh krisis Come on saudaraku Come on saudaraku Bahkan tidak stuck pak Di masa krisis They sore high Mereka terbang tinggi di atas krisis Doa saya itu jadi atas hidupmu Atas hidupmu Atas hidupmu Atas hidupmu Aminnya boleh yang paling keras Saudaraku Tapi sebelum itu saudara saya ingin mengajak saudara Kita lihat terlebih dulu Malayaki pasalnya yang keempat Ayatnya yang pertama Sampai ayatnya yang keempat Boleh enggak beneran dibuka? Bapak Ibu kalau buka Alkitab Atau Alkitab yang ada di handphone Maka disitu ada judulnya Yang beneran buka pasti tahu Apa judulnya Bapak Ibu? Apa? Coba dilihat judulnya Perikopnya itu ada judulnya Apa? Hari Tuhan Ayat ini berbicara tentang hari Tuhan Saudaraku Apa yang dimaksud dengan hari Tuhan? Sebagian dari saudara menyebutnya akhir jaman Hari akhir saudaraku Kita akan melihat dari kita membaca ayat ini Kita akan menemukan Bahwa salah satu tanda saudara Hari akhir itu approaching Terjadi satu krisis yang besar Krisis yang maha besar saudaraku Kalau boleh saya katakan Bukankah hari-hari ini pun Pasca covid ini saudaraku Kita melihat pukulan demi pukulan Demi pukulan demi pukulan Demi pukulan saudara Saya ingin mengajak saudara Let's see Apa sih kata firman tentang hal itu saudara Kita lihat saudaraku Malaiki pasalnya yang keempat Ayatnya yang pertama Sampai ayatnya yang keempat Kita baca terlebih dulu Ayatnya yang pertama Disana dikatakan bahwa Sesungguhnya Hari itu datang Yes Ayat ini ngomong Yes Hari itu datang Itu datang Alkitab sudah mengatakan That day will come Hari itu akan datang Menyala seperti apa hari itu? Menyala seperti perapian Maka semua orang gegabah Kalau dalam bahasa inggrisnya Proud saudara Orang sombong Dan setiap orang yang berbuat Fasik wicked Jahat saudara Menjadi seperti jerami Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu Firman Tuhan semesta alam Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka Ayat ini bercerita saudaraku Ketika hari itu datang Satu krisis pak Itu yang akan membakar banyak orang Banyak orang tidak akan bertahan Menghadapi hari itu saudaraku Pernikahannya terbakar Keuangannya terbakar Bisnisnya terbakar Kesehatannya terbakar Saudaraku Dan yes Ayat ini mengatakan pak That day Will come Hari seperti itu Akan datang Krisis yang seperti itu Akan datang Tapi saya bersyukur saudara Ayat ini tidak berhenti sampai disini Di ayat yang kedua Ketika semua itu terjadi Banyak orang hari-hari ini fokus pada ayat pertamanya Aduh gimana Aduh Nanti kalau Aduh Kayak gitu kan Tapi let's see Ayat keduanya ngomong apa saudara Kita lanjutkan Tetapi kamu Katakan saya Katakan saya lebih keras saudaraku Katakan saya lebih keras lagi Tetapi kamu Masalahnya bukan sembarangan kamu Kamu yang mana Gitu saudara Kamu yang seperti apa Ayat ini berkata Kamu yang takut akan namaku Siapa ini saudara Orang-orang yang jalan di jalannya Tuhan Aminnya yang keras Orang yang takut akan Tuhan Siapa mereka Orang yang berpegang pada ketetapan dan hukumnya Tuhan Katakan amin yang keras Siapa orang yang berpegang kepada ketetapan dan hukum Orang yang komit pada perjanjian Tetapi kamu Kamu Disana dikatakan aku Saya Saudaraku Yang takut akan namaku Apa yang terjadi saudara Bagimu akan terbit suria Kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya Bagi orang-orang yang berjalan di jalannya Tuhan Bagi orang-orang yang memegang ketetapannya Tuhan Saudara Orang yang komit terhadap perjanjian Bagimu Yes Bagi saudara Tuhan akan terbit seperti suria kebenaran Dia akan terbit seperti matahari Yang menyinari Saudara di masa-masa paling gelap atas hidupmu Oh setiap saya memperkatakan ini satu demi satu ya saudaraku Jangan peduli kiri kanan saudara Katakan amin untuk hidup saudara Bukan hanya itu Kesembuhan dikatakan saudaraku pada sayapnya Kalau ada kesembuhan pada sayapnya Artinya sayap itu luka Betul? Sayap yang luka Dia akan terbatas untuk terbang Setidaknya saudaraku Dia tidak akan bisa terbang terlalu tinggi Sayap yang luka Bahkan pak Di sebagian keadaan Tidak lagi bisa dipakai untuk terbang Tapi hari ini saya membawa kabar baik kepada saudara Engkau yang terus berjalan di jalan Tuhan Orang kiri kananmu boleh mengatakan kau bodoh Orang kiri kananmu boleh berkata Engkau tidak masuk akal Ngapain zaman sekian Ini zaman orang gila Ikut-ikutan gila Kalau tidak gila tidak dapat Tapi untuk engkau Yang terus memegang ketetapan Tuhan Memegang komit di dalam covenant-nya Tuhan Lihat ini saudaraku Saya berkata atas kehidupan saudara Ada kesembuhan pada sayapmu Oh aminnya yang paling keras Kalau mau tepuk tangan-tepuk tangannya Paling meriah buat Yesus Tuhan Ada kesembuhan pada sayap pernikahanmu Saya berkatakan saudaraku Oh yes Ada kesembuhan pada sayap kesehatanmu Ada kesembuhan pada sayap keuanganmu Oh saya berdoa saudaraku Ada kesembuhan pada sayap rohanimu Yang suam-suam kuku Yang rohnya sudah sempat hampir padam Kesembuhan Kesembuhan I speak healing saudara Saya berkatakan kesembuhan Sehingga sayap yang tadinya pak Tidak bisa terbatas Saudara mau terbang itu Kayak sudah tidak mampu Saudara kayak rasanya terkurung Sayap itu terluka Tapi hari ini I speak healing Saya berkatakan kesembuhan atas sayapmu Saudaraku Itu sebabnya saya memberi judul firman ini So high Itu yang saya sebut Engkau terbang tinggi Di atas krisis Jadi 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 Kalau mau tepuk tangan Tepuk tangannya yang paling meriah Buat Yesus Tuhan kita Jadi Atas hidupmu Saudaraku Dan ketika itu terjadi Engkau yang tadinya terbang tinggi Sekarang tadinya Sempat terluka Engkau terkurung Saudara Ketika itu terjadi Lihat Lihat Ayat ini berlanjut Seperti apa Saudara Kamu akan keluar Keluar dari apa Keluar dari krisis Keluar dari apa Keluar dari keterburukanmu Kamu akan keluar Lihat ini Saudara Dan berjingkrak-jingkrak Seperti anak lembu Lepas kandang Oh Saya melihat ada kegirangan Saudara Ada kelepasan Ada kebebasan Kamu akan berjingkrak-jingkrak Tidak lagi menangis Pak Tidak lagi terpuruk Pak Tidak lagi tertunduk Tapi berjingkrak-jingkrak Seperti anak lembu Lepas Dan Dan lihat ini Saudaraku Bukan hanya itu saja Ayat yang ketiga Kamu akan menginjak-injak Orang falsik Ini bahasa Inggrisnya Threat down The wicked Orang yang tadinya Mean harm to you Orang yang tadinya Merancangkan kecelakaan Atas hidupmu Orang yang tadinya Berusaha Merampas Hakmu Orang yang Merancangkan Kecelakaan Atas hidupmu You will Threat down Tuhan akan membalikkan Keadaan Ayat ini berkata Sekarang justru Diinjak balik Artinya apa Dia bangkit Di tengah krisismu Dia bangkit Menjadi Pembela Atas hidupmu Oh aminnya Saudaraku Amin 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 Terjadi Pertanyaannya sekarang Pastor How can it be done Bagaimana itu Bisa terjadi Bolehkah saya Mengatakan kepada Saudara Firman Tuhan Itu menyenangkan Saudaraku Read the bible Semua jawaban Ada disana Saudaraku Ayat yang keempat Kita masuk How can it be done Pastor Bagaimana saya Bisa mengalami Itu semua Lihat Saudara Ayat yang keempat Ingat Lah Kepada Taurat Yang telah Kuperintahkan Kepada Musa Hambaku Di gunung Horeb Artinya Apa Saudara Ingat Akan Firman Tuhan Ingat Firmannya Untuk Disampaikan Kepada Seluruh Israel Ya ini Apa Saudara Lihat Ini Ketetapan Ketetapan Dan Hukum Hukum Tadi Kita sudah Tahu Ketetapan Ketetapan Dan Hukum Hukum Itu Bicara Apa Covenant Perjanjian Ingat Perjanjiannya Di dalam Perjanjian itu Terdapat Ketetapan Dan Hukumnya Ingat Itu Yang mengerti Aminnya Yang paling Keras Saya Berdoa Ya Saudaraku Justru Justru Di masa Yang Tidak Mudah Justru Di masa Krisis Saya Perkatakan Orang Yang tetap Berpegang Kepada Firman Komit Berjalan Di jalannya Tuhan Memegang Perjanjiannya Tuhan Krisis Tidak Akan Menghancurkan Saudara It will not Gonna Crush You Done Krisis Adalah Alat Pak Engkau Terbang Lebih Bigi Isn't it Excited Bukankah Itu Menarik Saudaraku To See it Differently It will not Gonna Crush You Down Itu Tidak Dimaksudkan Untuk Menghancurkan Saudara Itu Sebabnya Sejak Dari Hari Ini Kuncinya Apa Pak Ingat Firmannya Boleh Enggak Saya Mengajak Yuk Kita Berlomba Yuk Saudaraku Bukan Lomba Berapa Kali Ke Gereja Tapi Berlomba Yuk Mengoleksi Berapa Kali Kita Melakukan Firman Boleh Kita Buka Perlomba Yuk Enggak Cukup Hanya Duduk Disini Dan Mendengar Firman Katakan Amin Kita Berlomba Menjadi Pelaku Firman Koleksi Satu Demi Satu Ketetapan Baca Sudara Dari Kejadian Baca Tulis Satu Satu Apa Yang Jadi Perjanjian Tuhan Dengan Kita Koleksi Koleksi Satu 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 Temukan Satu Satu Dan Setelah Itu Sudara Yuk Kita Berlomba Jadi Pelaku Firman Dan Lihat Di Masa Krisis Sekalipun You Will So High Engkau Akan Terbang Tinggi Tepuk tangannya Sekali Lagi Yang Paling Meriah Buat Yesus Tuhan Saya Akan Mengajak Sudara Melihat Satu Ayat Lagi Sudara Yang Berbicara Tentang Hari Yang Sama Mika Yuk Kita Buka Mika Aduh Pastor Ini Ayatnya Dimana Mika Sekali Boleh Coba Dicari Mika Dimana Sudara Mika Pasalnya Yang Keempat Ayatnya Yang Pertama Sampai Ayatnya Yang Kedua Ingat Ini Ya Sudara Saya Harus Mengatakan Karena Sekarang Ini Sudara Banyak Pengajaran Dimana Mana Itu Kadangkala Membuat Kita Jadi Bingung Bapak Ibu Jangan Soalnya Perjanjian Baru Tidak Menghapus Perjanjian Lama If It Is So Kalau Demikian Kenapa Di dalam Alkitab Sudara Masih Ada Dua Perjanjian Udah Kalau Memang Mau Dihapus Ya Sudah Alkitab Sudara Perjanjian Baru Aja Beres Kenapa Masih Ada Perjanjian Lama Karena Yesus Sendiri Berkata Aku Datang Bukan Untuk Menghapus Aku Datang Untuk Menyempurnakan Melengkapi Itu Sebabnya Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Sudara Hidup Di Dalamnya Jangan Dipilih Cuman Perjanjian Baru Doang Yang Mengerti Katakan Amin Yang Paling Keras Kita Lihat Mika Pasalnya Yang 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 Pertama Sampai Kedua Akan Terjadi Pada Hari Hari Yang Terakhir Ini Bicara Tentang Yang Sama Sama Ya Akan Terjadi Pada Hari Hari Terakhir Apa Sudara Gunung Rumah Tuhan Akan Berdiri Tegak Gunung Itu Berbicara Tentang Apa Kalau Sudara Lihat Gunung Maka Yang Ada Dibenak Sudara Apa Sudara Megah Gunung Itu Berbicara Tentang Kejayaan Gunung Itu Berbicara Tentang Kemuliaan Sudara Akan Terjadi Pada Hari Akhir Gunung Rumah Tuhan Kemegahan Rumah Tuhan Kejayaan Rumah Tuhan Gereja Tuhan Anak Anak Tuhan Akan Berdiri Tegak Akan Dipulihkan Sudara Anak Anak Tuhan Akan Dipulihkan Kembali Kejayaannya Ditegakkan Kembali Bukan Hanya Dipulihkan Lihat Ini Sudara Tegak Mengatasi Gunung Dan Menjulang Tinggi Di Atas Bukit Bangsa Bangsa Sudara Tegak Di Atas Gunung Dan Akan Mengatasi Di Atas Bukit Bukit Akan Tiba Waktunya Dimana Kejayaan Anak Anak Tuhan Gereja Tuhan Rumah Tuhan Bukan Hanya Dipulihkan Tapi Dipulihkan Melebihi Yang Lainnya Berapa Banyak Anak Tuhan Yang Siap Di Tempat Ini Ketika Sayap Yang Terluka Kembali Dipulihkan Disembuhkan Sudara Engkau Akan Dibawa Terbang Tinggi Mengatasi Yang Lainnya Dan Ketika Itu Terjadi Lihat Bangsa Bangsa Akan Berduyun Duyun Kesana Amin Amin Saya Katakan Terjadi Banyak Suku Bangsa Akan Pergi Serta Berkata Mari Kita Naik Ke Gunung Tuhan Ke Rumah Allah Yaakub Supaya Apa Sudara Iya I Besar Tuhan Mengajar Kita Tentang Jalan Jalannya Wuuu Excited Yang tadinya Yang Belajar Jalannya Tuhan Hanya Di rumah Tuhan Tapi Akan Tiba Waktunya Mereka Datang Kepada Sudara Pertanya Seperti Apa Jalannya Yang Kita Belajari Sudaraku Sekian Minggu Ini Sekian Bulan Ini Sudaraku Akan Tiba Waktunya Satu Demi Satu Ketika Sudara Jadi Pelaku Firman Yang Mengerti Katakan Amin Gak Cukup Hanya Datang Gak Cukup Hanya Dengar Jadi Pelaku Kenapa Hanya Ketika Terjadi Sayap Sembuh Hanya Ketika Terjadi Keterbang Tinggi Hanya Ketika Terjadi Kau Diangkat Melebihi Dan Ketika Semua Itu Satu Demi Satu Terjadi Sudaraku Orang Akan Berduyun Datang Mencari Ke Gunung Tuhan Mereka Mau Belajar Jalannya Tuhan Secara Dunia Kita Belajar Kemarin Gak Masuk Akal Dari Mana Masuk Akalnya Kunci Sukses Kok Bertobat Saya Yakin Sudaraku Gak Ada Yang Namanya Sudara Pergi Kemotivator Manapun Kunci Sukses Nomor Satu Bertobat Ada Ada Kenapa Kenapa Karena Kita Sebagai Anak Tuhan Menyadari Pak Sejak Dari Mula Tuhan Tidak Menciptakan Engkau Ada Di Keadaan Sekarang Kelimpahan Pak Tidak Kekurangan Apapun Baik Adanya Dosa Adalah Akar Dari Kemiskinan Sejak Dari Saat Itulah Tanah Pun Dikutuk Sudara Tapi Dua Tawarik Mengatakan Ketika Engkau Datang Kepada Tuhan Bertobat Mengaku Dosamu Meninggalkan Jalanmu Yang Jahat Apa Kata Firman Bukan Hanya Engkau Diampuni Oh I Rejoice Over This Sudaraku Tanah Mupun I Will Heal Your Land Tanah Pun Disembuhkan Pak Itu Sebabnya Sudaraku Jalan Tuhan Itu Higher Than Our Way Mana Kepikir Kita Manusia Kadang Kita Manusia Kepengennya Pake Jalan Kita Pak Tapi Doa Saya Sudaraku Dia Akan Memunculkan Kehausan Dan Kelaparan Yang Begitu Besar Di Hari Akhir Lihat Sudara Apa Yang Dinubuatkan Di Hari Akhir Amos Pasalnya Yang Kedelapan Ayat Sebelas Saya Perkatakan Jadi Atas Jemaat Keluarga Allah Saya Perkatakan Jadi Atas Orang Kristen Di Indonesia Saya Perkatakan Jadi Atas Bangsa Ini Sudara Sesungguhnya Lihat Ini Waktu Akan Datang Demikian Firman Tuhan Aku Akan Mengirimkan Kelaparan Ke Negeri Ini Wow Bukan Kelaparan Akan Makan Dan Bukan Kehausan Akan Air Melainkan Akan Mendengarkan Firman Tuhan Sudara Aku Akan Tiba Hari Itu Dan Sedang Terjadi Merasa Nggak Sudara Hari Hari Ini Sudara Sudara Punya Kehausan Lebih Pengen Tahu Lagi Pengen Belajar Pengen Tahu Kayak Apa Dia Sedang Membangkitkan Kehausan Yang Seperti Ini Atas Hidup Bukan Hous Akan Minuman Bukan Hanya Lapar Akan Makanan Tapi Akan Firman Yes Karena Umat Yang Mengenal Allah Akan Tetap Kuat And Shall Do Exploit Bukan Hanya Bertindak Dia Mendapat Yang Terbanyak Dari Yang Tuhan Janjikan Atas Hidup Nya Saya Berdoa Itu Jadi Atas Hidup Itu Sebabnya Saudara Saya Ingin Mengajak Saudara Melihat Poster Is Possible Yes Ada Di Masa Itu Ada Orang Orang Yang Ngalami Krisis Besar Tapi Dia Bukan Hanya Bertahan Dia Terbang Lebih Tinggi Saya Kan Bagikan Dua Karena Keterbatasan Waktu Yang Pertama Namanya Adalah Yaakub Kalau Saudara Masih Ingat Di Jamannya Yaakub Pernah Terjadi Satu Masa Krisis Yang Sangat Besar Di Seluruh Dunia Jadi Pandemi Seperti Ini Bukan Hanya Saat Ini Loh Jangan Salah It Happened Long Long Time Sudara Masih Ingat Ketika Firaun Mendapat Penglihatan 7 Tahun Masa Kelimpahan 7 Tahun Masa Kekurangan Masih Ingat Itu Jamannya Yaakub Sudara Masih Ingat Pada Saat Itu Yusuf Diangkat Menjadi Perdana Menteri Di Mesir Itu Jamannya Yaakub Sudara Yes Mesir Itu Berkelimpan 7 Tahun Itu Masa Kelimpahan Luar Biasa Tuhan Berikan Hikmat Wisdom Kepada Yusuf Sudara Tapi Enggak Terelakkan Masa Kekurangan Itu Terjadi Juga Di Mesir Lu Bukan Hanya Di Israel Enggak Mesir Sekalipun Terjadi Rakyat Mesir Kalau Sudara Baca Nanti Di Kejadian Sudara Bisa Temukan Sudaraku Rakyat Mesir Itu Sampai Menjual Semua Aset Hak Milik Mereka Apa Segala Macam Ke Yusuf Masih Ingat Kisahnya Masih Ingat Sudah Dijual Gak Cukup Pak Mereka Jual Lagi Ladangnya Masih Ingat Ya Sudara Nanti Baca Kejadian Pasti Ketemu Gak Cukup Lagi Dia Jual Ladangnya Dia Jual Diri Supaya Bertahan Hidup Dia Ngomong Yusuf Biar Kami Jadi Hambamu Supaya Kami Bisa Tetap Hidup Artinya Sudaraku Itu Kelaparan Yang Begitu Besar Nah Masalahnya Banyak Ketika Kita Baca Alkitab Itu Kita Tidak Mengaplikasikan Kejaman Sekarang Sudara Akhirnya Kadang Kalau Tidak Hati-hati Banyak Saya Menemukan Orang Kristen Yang Menganggap Alkitab Seperti Dongeng Itu Kan Dulu Baster Come on You Say You Believe In The Bible You Believe But Do You Believe Itu Yang Sering Kali Jadi Masalah Sudara Sudara Tidak Mengaplikasikan Pernah Kebayang Tidak Di Masa Itu Alkitab Itu Mencatat Sudara Yaakob Itu Ngirim Anak-anaknya Untuk Beli Gandum Dari Mesir Itu Apa Namanya Kalau Zaman Sekarang Itu Apa Namanya Dia Impor Sudara Yang Mengerti Katakan Amin Dia Sorry Dia Export 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 Impor Sudara Oh Betul Impor Dia Ngambil Anaknya Diutus Pergi Ke Mesir Beli Gandum Halo Zaman Sekarang Aja Orang Yang Bisa Impor Kayak Sudara Yang Mengerti Katakan Amin Di Masa Yang Krisis Seperti Itu Yaakob Bisa Impor Makanan Dan Gak Cuman Sekali Dia Autus Anaknya Again And Again Kok Bisa Ini Di Masa Krisis Sudara Boleh Saya Katakan Ini Engkau Punya Nenek Nenek Moyang Engkau Punya Pendahulu Orang Orang Raja Wali Raja Wali Yang Bertahan Di Masa Krisis Dalam DNA Ini Mengalir DNA Orang Orang Yang Tough Engkau Punya Nenek Moyang Bukan Hanya Bertahan Di Masa Krisis Kalau Sudara Engkau Percaya Bahwa Sudara Keturunan Abraham Menjadikan Yaakob Adalah Nenek Moyang Sudara Yang Mengerti Katakan Amin Dia Bukan Hanya Bertahan Di Masa Krisis Dia Terbang Tinggi Di Masa Krisis Pertanyaannya How can It be Bagaimana Caranya Yaakob Saya Bagikan Yang Pertama Yuk Kita Cepet Yang Pertama Yaakob Di masa Krisis Ini Pegang Ini Fokus Pada Jalan Keluar Bukan Pada Krisis Saya Ulang Fokus Pada Jalan Keluar Bukan Pada Krisis Banyak Orang Di Masa Krisis Fokus Pada Krisis Yaakob 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 Menolak Untuk Fokus Pada Krisis Kenapa Kalau Sudara Fokus Pada Krisis Sudara Freeze Sudara Freeze You Do Nothing Yaakob Menolak Yaakob Berkata Dalam Dirinya Di Setiap Krisis Pasti Ada Jalan Keluar Loh Belajar Dari Sejarah Bapak Ibu Gak Ada Krisis Yang Gak Ada Jalan Keluarnya Manusia Sampai Hari Ini Masih Ada Kita Bukan Dinosaurus Pak Engkau Diberikan Kemampuan Untuk Berkemenangan Di Dalam DNA Ada DNA Pemenang You Are A Champion Engkau Ditentukan Untuk Jadi Lebih Dari Pemenang Oh Aminnya Yang Paling Keras Krisis Boleh Terjadi Tapi Jangan Fokus Pada Krisis Fokus Pada Solusi Cari Solusinya Apa Yang Harus Dilakukan Ayatnya Mana Pastor Kok Bisa Pastor Ngomong Yaakob Fokus Lihat Kejadian 42 Ayat 1-2 Yang Lain Kebingungan Soal Kelaparan Yaakob Ngomong Apa Setelah Yaakob Mendapat Kabar Lihat Ini Yaakob Itu Terus Bahwa Ada Gandum Di Mesir Fokusnya Yaakob Apa Mati Kita Habis Kita Bisa Apa Kita Yaakob Fokusnya Apa Ada Gandum Di Mesir Yaakob Ngomong Sama Anak 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 Mengapa Kamu Berpandang Pandangan Saja Anak 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 Cuman Diam Tapi Yaakob Ngomong Lagi Katanya Diulang Sama Anak Telah Telah Kudengar Ada Gandum Di Mesir Pergi Kesana Beli Gandum Lihat Sudah Sudah Melihat Perbedaan Antara Yaakob Dengan Anaknya Anaknya Masih Gini Yaakob Bilang Kuh Itu Ada Pegandum Di Mesir Sudah Yaakob Tidak Mau Menyerah Sudah Yang kedua Dia Bukan Hanya Belajar Untuk Melihat Dengar Ya Sudah Di setiap Masalahmu Ada Solusi Yang Mengerti Katakan Amin Do not Listen to The lie Of the devil Jangan Dengar Kebohongan Iblis Bahwa Tidak Ada Penyelesaian Untuk Masalah Masalah Sudah Ada Sejak Dari Zaman Dulu Pak Tahun 98 Indonesia Mengalami Masalah Yang Gak Ringan Saya Ada Di Kota Solo I Don't Know Jakarta Saya Dengar Lebih Parah Sudah Buat Sudara Yang Pernah Ada Di Tahun 98 You Know What I Mean Kekacauan Begitu Rupa Saya Sendiri Di Kota Solo Gedung Gedung Semua Dibakar Saya Masih Ingat Waktu Itu Saya Pulang Sekolah Dipulangkan Cepat Sudara Dikunci Gang Gang Apa Semua Dijaga Ketat Sudara Kekacauan Begitu Rupa Saat Itu Dolar Naik Sampai Berapa Kali Lipat Zaman Itu Kalau Saya 6 6 Kali Lipat Setidaknya Waktu Itu Pertanyaan Saya Sudara Masih Hidup Hari Ini Masih Sudara Masih Ada Hari Ini Apa Yang Kau Takut Yang Mengerti Katakan Amin Fokus Pada Solusi Jangan Pada Krisis Yang Yang Kedua Jangan Menyerah Di Tengah Masa Krisis Ya Sudara Yang Paling Sudara Butuhkan Adalah Stamina Dalam Dirimu Untuk Berkata I Will Never Give Up Either Sudara Yang Menyerah Atau Krisisnya Yang Menyerah Sama Sudara Itu Aja Sudara Selama Kau Tidak Menyerah Pasti Ada Jalan Yaakub Tidak Mau Menyerah Seluruh Israel Kehabisan Bahan Pangan Sudara Yaakub Ngomong Tuh No Di Dan Yang Ketiga Lihat Ini Sudara Yang Ketiga Apa Yang Membuat Yaakub Terbang Tinggi Di Masa Krisis Dia Bergerak Aktif Tadi Saya Sudah Katakan Dia Bergerak Aktif Anak 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 Masih Melong Anak 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 Masih Tapi Yaakub Bilang Cepat Pergi Gerak Aktif Banyak Orang Ya Saya Menemukan Ya Sudara Yang Jadi Masalah Sudara Tahu Ada Peluang Tapi Do Nothing Gak Berani Apa Orang Jawa Bilang Jegegek Apa Diam Aja Di Masa Pandemi Kemarin Ya Sudara Orang Orang Yang Belajar Melihat Ada Kesempatan Di Dalam Kesempitan Orang Orang Yang Bergerak Dia Maju Lebih Cepat Saat Ini Dia Menang Lebih Besar Saat Ini Tahun 98 Orang Orang Lari Ketakutan Sudara Mobil Mobil Saya Masih ingat Waktu Itu Di Jakarta Mobil Mobil Mewah Bagus Bagus Dijual Murah Orang Lari Pas Persis Kejadian Pastor Jonathan Pulang Dari Amerika Sudara Datang Di Jakarta Dia Bingung Sudara Ngelihat Bagaimana Mobil Dijual Harga Paling Berapa Berapa Puluh Juta Seratus Juta Dilepas Sudara Supaya Dapat Cash Mereka Lari Keluar Sudara Di Momen Seperti Itu Orang Yang Tidak Diem Orang Yang Gerak Aktif Saya Mendengar Kisah-kisah Kesaksian Sudara Justru Dibeli Truk-truk Itu Dibeli Sudara Dibeli Setelah Masa Itu Berlalu Dia Jadi Penguasa Yang Baru Sudara Boleh Boleh Enggak Yuk Belajar Dari Krisis Sudara Kan Sudah Terjadi Berkali Kali Yang Mengerti Katakan Amin Next Time Kalau Terjadi Lagi Jangan Takut Jangan Terpaku Jangan Freeze Selalu Ada Solusi Selalu Ada Kesempatan Di Dalam Kesempitan Orang-orang Yang Seperti Ini Akan Naik Sudara In The Next Game Dan Life Goes On Akan Terjadi Lagi Entah Kapan Saat Ini Kalau Sudara Berkata Pastor Ini Waktu Yang Gak Gampang Boleh Gak Sorry Sudara Saya Bukan Jahat Tapi Boleh Gak Sudara Stop Ngomong Kayak Gitu Yuk Semua Orang Sudah Tahu Yang Mesti Ketekan Amin Dibutuhkan Orang-orang Yang Melihat Dengan Cara Yang Berbeda Stop Melihat Krisisnya Tapi Lihat Ada Kesempatan Di Balik Semua Krisis Yang Terjadi Sudara Dan Yang Keempat Sudara Keluar Dari Sona Nyaman Mu Willing Untuk Keluar Dari Sona Nyaman Mu Saya Melihat Masa-masa Yang Kayak Gak Gampang Itu Dipakai Tuhan Kadangkala Untuk Membawa Sudara Masuk Ke Babak Baru Chapter Baru In Your Life Saya Menemukan That's What I Experience As Sudara Sudara Waktu itu Tuhan Pakai Pastor Obaja Berbicara Kepada Kami Go To Jakarta Oh Saya Gak Mau Sudara Waktu Itu Saya Mengatakan I Love Jogja So Much Sudara Jangan Harap Meninggalkan Jogja Wah Itu Saya Empat Tahun Sudara Saya Berdoa Di Empat Tahun Itulah Tuhan Tutup Semua Jalan Saya Di Jogja Pak Jo Pernah Menceritakan Ini Orang Lebih Gampang Beli Apa Lebih Gampang Jual Sudara Ya Gampang Belilah Sudara Jual Masih Cari Pembeli Orang Beli Itu Gampang Asal Sudara Ada Uang Ya Beli Aja Empat Tahun Jogja Kita Berjuang Cari Tempat Empat Tahun Saya Sampai Udah Gak Enak Sama Jemaat Sudara Disini Duduk Nyaman Tenang Ada Karpet Itu Jemaat Jogja Sampai Duduknya Disamping Kamar Mandi Itu Parfum Aromanya Lumayan Saya Jadi Pendeta Gak Enak Masa Taruh Jemaat Disitu Tapi Gimana Disuruh Pulang Gak Mau Adanya Tempat Disitu Sudah Habis Penuh Empat Tahun Saya Bergumul Mau Beli Gak Pernah Bisa Sampai Saya Gini Jemaat Pelantuan Gak Percaya Masa Bunita Beli Kok Gak Bisa Jual Susah Tahu Kalau Beli Kok Gak Bisa Ada Sudah Belasan Kali Kami Mencoba Bahkan Puluhan Kali Kami Mencoba Gagal 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 Pak Jutuh Sampai Gini Ya Sudah Nggak usah Ditawar Oke Batal Empat Tahun Tapi Masa Itulah Tuhan Berbicara Melalui Pastor Obaja Pergi Ke Jakarta Yaakob Itu Nggak Gampang Disuruh Tuhan Pergi Ke Mesir Itu Yaakob Udah Usia Tua Yang Mengerti Katakan Amin Nggak Gampang Tapi Dengar Ini Tuhan Sediakan Gosien Justru Di masa Krisis Buat Saudara Yang Bisa Melihat Yaakob Meninggalkan Israel Saudaraku Dia Menempati Gosien Doa Saya Ya Hari Ini Kalau Saudara Ada Di Masa Seperti Ini Dekat Dekat Sama Tuhan Pajamkan Telinga Saudara Pagi Hari Aku Membuka Dia Membuka Telingaku Untuk Mendengar Banyak Doa Saat Terduh Dekat Sama Tuhan Saudara Saya Berdoa Untuk Saudara Yang Benar Benar Bisa Tangkap Rema Firman Ini Ada Gosien Atas Hidupmu Bahkan Sampai Detik Hari Ini Saya Terakhir Pergi Ke Mesir Pemandunya Masih Ngomong Gosien Itu Pak Satu Tanah Yang Sangat Subur Sampai Detik Hari Ini Tuhan Setiakan Bukan Hanya Yaakob Siapa Saudaraku Isak Ayahnya Isak Juga Sama Di Masanya Isak Itu Ada Satu Masa Kekeringan Yang Begitu Rupa Sama Isak Juga Ngalami Krisis Pak Krisis Pertamanya Isak Saudaraku Isak Ini Adalah Seorang Anak Yang Kebayang Lahir Di masa Tua Gak Punya Anak Yang Lain Satu Satunya Kesayangan Papa Dan Mama Isak Itu Sorry Saudaraku Papa Mamanya Abraham Dan Sara Itu Orang Orang Kaya Bisa Kebayang Isak Itu Kayak Apa Hidupnya Itu Kayak Pangeran Krisis Pertama Isak Terjadi Nanti Lihat Pasal 24 Pasal 23 Masuk 24 Itu Nanti Saudara Temukan Saudaraku Sara Meninggal Sara Meninggal Itu Krisis Pertamanya Isak Kebayang Nggak Seorang Anak Itu Biasanya Lebih Dekat Kemana Mama Ini Anak Satu Satunya Kayak Apa Kehilangan Mama Nggak Gampang Ada Kita Baca Alkitab Nggak Pernah Terpikir Kan Saudara Karena Nggak Diaplikasikan Saudara Kita Cuman Baca Seperti Kayak Somewhere Out There Aja Oh Ya Apa Namanya Sara Meninggal That's it Saudara Nggak Kepikir Bagaimana Ketika Sara Meninggal Itu Pukulan Seperti Apa Buat Isak Tapi Lihat Saudara Kita Buka Kejadian Pasalnya Yang Ke 24 Apa Yang Terjadi Setelah Pasal Yang Ke 24 Sudaraku Lihat Ayatnya Yang Ke 67 Sudara Nanti Lihat Isak Mendapat Pasangan Hidupnya Yaitu Ripka Setelah Krisis Ada Berkat Yang Mengerti Katakan Awin Kadang Tuhan Ijinkan Sesuatu Ditambil Dalam Hidup Saudara Meronta Ronta Mempertahankan Apa Yang Tuhan Ambil Tapi Tuhan Memberikan Sesuatu Yang Lebih Baik Dalam Hidup Maafkan Saya Tidak Mengatakan Bahwa Kehilangan Sara Terus Kemudian Ripka Dapat Istri Ripka Itu Lebih Baik Daripada Kehilangan Sara Not That is Not What I Mean Tapi Tuhan Punya Masa Depan Untuk Engkau Apa Yang Sudah Di Belakang Tinggalkan Jangan Terus Dipegang Jalan Bersama Dengan Tuhan Dia Menyediakan Di Setiap Krisis Ada Anugrah Kejadian Laki Yang Kedua Krisis Yang Kedua Terjadi Atas Kehidupan Isa Apa Kali Ini Abraham Yang Meninggal Oh Kehilangan Mama Gak Gampang Kehilangan Papa Itu Seperti Kehilangan Figur Abraham Itu Menjadi Role Model Buat Isa Tempat Isa Curhat Tempat Isa Berbagi Cerita Tapi Coba Baca Kejadian 25 Yuk Kita Lihat Kejadian 25 Saya Kadang Kalau Melihat Ini Ya Saudaraku Saya Takjub Lu Sudara Amazing Ayatnya Yang Kesebelas Bagian A Setelah Abraham Mati Setelah Abraham Meninggal Allah Memberkati Isa Anak Nya Itu Wow Kadang Kadang Kalah Ya Saudaraku Certain Death Brings Blessing Saya ulang Ya Saudara Ketika Tuhan Membuat bagian tertentu Dalam hidupmu Itu Mati Kedaginganmu Dimatikan Ada Banyak Hal Kadang Itu Ditarik Diambil Sama Tuhan Ya Saudaraku Bukan Untuk Karena Tuhan Tidak Sayang But He Wants To Bring Blessing Kadang Seperti Isa Gini Ya Saudaraku Diizinkan Saya Hanya Berdoa Ya Saudara Dalam Kehidupan Kita There Is A Season Of Life With All Due Respect Saya Paham Ada Orang Orang Disini Yang Mungkin Dalam Kehidupan Saudara Saudara Diizinkan Mengalami Kehilangan Yang Gak Gampang Tapi Boleh Kak Saudaraku Ijinkan Kita Berproses Di Dalam Semuanya Itu Karena Ketika Saudara Ijinkan Dan Belajar Untuk Mempercayakan Itu Kepada Tuhan Karena Kalau Kita Pikirkan Gak Masuk Akal Pak Kadang Kita Gak Pernah Bisa Ngerti Karena Memang Pikiran Tuhan Bukan Pikiran Kita Selalu Akan Ada Yang Saudara Sebut Sebagai Misteri Allah Kita Gak Nyampe Untuk Tapi Kadang Kalah Saya Menemukan Dalam Kehidupan Orang Orang Itu It Marks The Beginning Of New Season New Chapter Di Dalam Kehidupannya Boleh Gak Saudara Percaya Yuk Sama Tuhan Karena He Doesn't Mean Any Harm Rancangannya Rancangan Damai Sejahtera Mendatangkan Hari Depan Yang Penuh Dengan Harapan Grief Pasti Berduka Pasti Pak Tapi Belajar Yuk Kita Masuk Di New Chapter Of Our Life Yang Ketiga Saudara Isa Itu Kehantam Lagi Ada Satu Krisis Kelaparan Besar Di Masa Itu Saudara Kejadian Pasalnya Kita Lihat Kedua Puluh Enam Ayat Satu Sampai Tiga Maka Timbulah Kelaparan Di Negeri Itu Ini Bukan Kelaparan Yang Pertama Saudara Yang Telah Terjadi Di Dalam Jaman Abraham Sebab Itu Isak Pergi Ke Gerar Kepada Abimelek Raja Orang Filistin Ini Kelaparan Bukan Yang Pertama Buat Kita Pandemi Sebagian Besar Dari Kita Yang Pertama Saudara Karena Orang Zaman Dulu Hidup Lebih Panjang Saudara Kalau Kita Kan Kita Nggak Ngelihat Mungkin Tahun Sekian Pernah Terjadi Tahun Sekian Pernah Terjadi Karena Zaman Sekarang Manusia Umur Hidup Manusia Itu Semakin Ini Gitu Saudara Zaman Dulu Mereka Hidup Sampai Ratusan Tahun Jadi Mereka Ngalami 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 Dan Selalu Terjadi Bukan Yang Pertama Dikatakan Di masa Krisis Ketika Saudara Mencari Tuhan Ayat 2 Tuhan Menampakkan Diri Kepadanya Isak Serta Berfirman Jangan Pergi Ke Mesir Diamlah Di negeri Yang Akan Kukatakan Kepadamu Tinggallah Di negeri Ini Sebagai Orang Asing Maka Aku Akan Menyertai Engkau Dan Memberkati Engkau Serta Keturunan Dan Selanjutnya Itu Sebabnya Selalu Mengatakan Jangan Apa Kopi Pasti Boleh gak Bapak Ibu Kenali Tuhan Muyok Oke Datang ke Pendeta Gak Salah Yes Gak Salah Tapi Pendeta Dengan Saudara Tuh Gak Berbeda Kok Saudaraku Bedanya Apa Beda Pastor Bedanya Apa Pastor Kan Lebih Banyak Berdoa Ya Tinggal Saudara Banyain Berdoa Kan Even Gitu Kan Jadi Sama Pastor Banyak Puasa Pastor Puasa Terus Ya Sudah Sudara Puasa Puasa Juga Pastor Lebih Tau Firman Pastor Lebih Ini Ya Sudah Sudara Sudara Juga Belajar Firman Yang Mengerti Katakan Amin Kan Even Sama Beda Sudara Saya Berdoa Masa Yang Tuhan Ijinkan Berat Dalam Kehidupan Mu Boleh Saya Katakan Ini Dengar Suara Tuhan Jangan Pakai Pikiran Bukan Pikiran Gak Dipakai Ya Sudara Kadang Ada Masa Pastor Jangan Pakai Pikiran Bukan Ya Kita Dikasih Pikiran Itu Kita Juga Punya Dikasih Tuhan Hikmat Dipakai Kadang Ada Anak Tuhan Gitu Kita Harus Berdoa Tapi Gak Dipakai Jangan Pakai Kerja Keras Apa Semua Pakai Tapi Cari Remanya Tuhan Remanya Tuhan Buat Isak Apa Lihat Ini Remanya Tuhan Buat Isak Apa Coba Dengar Ini Sudara Ayat Yang Kedua Belas Ini Kalau Zaman Sekarang Ngawur Menabur Isak Di Tanah Itu Dalam Tahun Itu Juga Mendapat Hasil 100 Kali Lipat Saya Tanya Sudara Buat Isak Di Masa Kelaparan Saya Bicara Masa Yang Lain Ini Masa Kelaparan Krisis Itu Yang Terjadi Di Gereja Kita Ini Di Masa Seperti Kemarin Pandemi Di Gereja Ini Kita Berdoa Secara Manusia Pak Ibu Lebih Dari Sudara Saya Tahu Langkah Yang Kita Ambil Itu Bukan Langkah Yang Bukan Langkah Yang Saya Pilih Tapi Kalau Langkah Itu Tidak Diambil Hari Ini Sudara Tidak Bisa Beribadah Di Tempat Ini This Building Is A Proof Orang Yang Berjalan Dan Taat Dengan Rema Tuhan Tuhan Bawa Terbang Tinggi Di Masa Krisis Gedungin Ini Tahun 2019 Kita Itu Memulai Pembangunan Sudara Panjang Tiang Panjang Apa 2020 Maret Krisis Pandemi Stop Saat Saat Itu Sudaraku Pembangunan Pun Di Stop Kalau Sudara Masih Ingat Tidak Boleh Ada Yang Jalan Titik Itulah Titik Penentuan Pada Saat Itulah Saya Dan Pastor Joe Kami Berdoa Saya Cari Wajah Tuhan Sama Seperti Isak Masa Krisis Sudara Punya Dua Pilihan Hancur Atau Terbang Lebih Tinggi Saya Memilih Untuk Datang Di Kaki Tuhan Tutup Telinga Kiri Tutup Telinga Kanan Karena Semua Orang Pasti It takes Faith Untuk Sudara Obey Kenapa Tuhan Senang Dengan Obedien Jangan Salah Sudara It takes Faith To Obey Tanpa Iman Tidak Ada Seorang Yang Bisa Berkenan Kepada Tuhan Kenapa Tuhan Suka Obedien It Takes Faith To Obey Di Masa Itulah Kami Menabur Sudara Sudara Sekarang Kalau sudah Lihat Hasil Akhirnya Ya Saat Itu Akan Ngambil Keputusan Menabur Kan Gitu Sudaraku Tapi Coba Waktu Saat Itu Sudara Masih Pandemi Kayak Gitu Sudara Gereja Tutup Berani Nabur Orang Orang Mengenal Tuhannya Akan Kuat And Shall Do Exploit Bertindak Dapat Yang Terbesar Hari Ini Ya Sudara Boleh Tantang Sudara Tabur Minggu Lalu Kita Belajar Sudara Tentang Hal Ini Tabur Tabur Apa Yang Pertama Kalau Saat Ini Yang Krisis Adalah Keluarga Yuk Tabur Kasih Yuk Ada Banyak Disini Yang Sudara Datang You Smile Tapi Saya Tahu Your Family Keluarga Itu Hancur Sudara Tabur Kasih Boleh Enggak Jangan Menyerah Tabur Doa Ini Saatnya Engkau Menabur Sudara Tabur Doa Perjuangkan Butuh Stamina Yang Besar Sudara Untuk Sampai Engkau Melihat Kemenangan Tapi Kalau Krisis Itu Terjadi Atas Keuangan Sudara Bisnismu Pekerjaan Tabur Yuk Kemarin Minggu Lalu Saya Ketemu Dengan Satu Orang Ibu Sudara Dia Menceritakan Apa Yang Dia Alami Saya Katakan Kepada Ibu 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 Mengerjakan Apa Yang Baik Apa Yang Betul Di Satu Sisi Dia Berkata Kepada Saya Pester Saya Melakukan Kotbah Pester Tapi Look Apa Yang Terjadi Atas Hidup Saya Saya Katakan Good Ibu Melakukan Yang Satu Sisi Sisi Lain Jangan Dilupakan Sisi Apa Pester Saya Tanya Langsung Saya Tembak Dia Sudara Kristen Kristen Tidak Tidak Mau Melakukan PR Mereka Yang Ada Cari Pendeta Nangis Sudara Aku Mengapa Tuhan Ijinkan Semua Terjadi Yang Mengerti Katakan Amin Cek Pengeluaran Pemasukanmu Bagaimana Besar Tiang Pasak Daripada Tiang Tidak Tabur Waktumu Disana Ayo Benahi Satu Satu Susung Lagi Bangun Lagi Apa Yang Bagus Yang Sudah Kau Lakukan Tapi Jangan Lupakan Sisi Yang Lain Yang Sepakat Katakan Amin Tabur Apalagi Kesehatan Kadangkala Ada Sebagian Dari Sudara Workaholic Pekerja Keras And It's Good Tapi Boleh Jangan Lupakan Kesehatan Bapak Ibu Yang Mengerti Katakan Amin Tabur Waktumu Untuk Olahraga Saya Juga Orang Yang Tidak Terlalu Olahraga Tapi Saya Menabur Waktu Saya Saya Ditegur Ke Gunung Sinai Sejak Saat Itu Saya Ditegur Tuhan Saya Mulai Berubah Tata Hidup Sudah Cek Yuk Bapak Ibu Apa Yang Sudara Ijinkan Masuk Halo B2 B Berapa Lagi Sudah Cek Yuk Boleh Istirahat Yang Cukup Bapak Ibu Tabur Sudah Itu Harus Ditabur Di setiap Bagian Tabur Tapi Boleh Nggak Saya Juga Mengatakan Ini Tabur Yuk Seperti Yang kemarin Saya Katakan Sudah Mulai Dilakukan Belum Tabur Ke Orang Tuamu Tabur Ke Orang Yang Membutuhkan Tabur Ke Pekerjaan Tuhan Yuk Jadi Bagian Biar Hidup Kita Ini Ya Sudaraku Boleh Saya Katakan Ini Sudaraku Boleh Nggak Di gereja Itu Diajarkan Proporsi Yang Balance Bapak Ibu Tapi Sebagai Jemaat Tuhan Boleh Nggak Jangan Dikit Dikit Kalau Udah Bicara Soal Tabur Tabur Sudara Sensi Yang Mengerti Katakan Amin Itu Proporsi Yang Memang Tuhan Sampaikan Sudara Saya Jadi Hamba Tuhan Saya Nyampekan Itu Saya Nyampekan Persis Seperti Yang Tuhan Katakan Boleh Nggak Jangan Sensi Tentang Hal Ini Sudaraku Tapi Jadi Bagian Dari Rencana Besar Tuhan Boleh Izinkan Hidupmu Dipakai Tuhan Untuk Menjadi Alat Mungkin Kau Tidak Tahu Apa Yang Kau Lakukan Itu Tanda Yang Tuhan Berikan Untuk Orang Yang Lain Tanpa Kau Sadari Ketika Kau Tabur Dalam Kehidupan Seseorang Ya Sudaraku Engkau Mungkin Tidak Tahu Orang Itu Sedang Ada Di Dalam Keadaan Seperti Apa Ketika Kau Belajar Taat Kau Tabur Atas Kehidupannya Tuhan Bicara Tuhan Kuatkan Imannya Sehingga Dia Berkemenangan Kembali You Never Know Biarlah Kita Jadi Satu Gereja Yang Sehat Kenapa Firman Tuhan Ngomong Terlebih Berkat Memberi Daripada Gereja Kita Di seluruh Kota Kota Di Indonesia Itu Yang Diajarkan Pastor Ubaca Kepada Gereja Ini Give Give Nanti Sebentar Kagi Jakarta Ini Jadi Seperti Ini Apakah Sudara Pikir Hanya Dengan Kekuatan Jakarta Ada Gereja Gereja Lain Keluarga Allah Di Seluruh Indonesia Yang Berdiri Buat Saudara Pada Saat Kita Membangun Tempat Ini Ini Hasil Dari Kesatuan Tapi Kan Yang Makai Jakarta Solo Berdiri Buat Saudara Jogja Berdiri Buat Saudara Ketika Saudara Memperjuangkan Tempat Ini Kota Kota Lain Berdiri Buat Saudara Sebentar lagi Gereja kita Di Kota Solo Mereka akan Membangun Pusat Kegerakan Roh Kudus 20 hektare Saya berdoa Saudara Bisa melihat Visinya Saya masih Belum Bisa Berbicara Bebas Disini Saudara It Will Be Huge Ada Sebagian Dari Saya Yang Berkata Pastor Apakah Itu Bukan Ambisi Manusia Saudara 30 Years Kalau Itu Ambisi Manusia Saya Memahami Pak 30 Tahun We Can Do It Kalau Tidak Ada Restu Dari Tuhan Manusia Sia Sia Membangun Tapi Dengar Ya Saudaraku Satu Hari Kelak Dari Tempat Ini Ada Orang Orang Datang Kesana Dan Mereka Berkata Betapa Besar Tuhan Yang Disembah Di Tempat Ini Itu Akan Menjadi Tempat Dimana Doa Diangkat 24 Jam Dalam Sehari Saudaraku Itu Akan Menjadi Tempat Dimana Kita Akan Membangun Disana Saudaraku Pate Asuhan Anak Anak Yang Tadinya Terbuat Uang Yang Tidak Punya Pengharapan Tidak Punya Masa Depannya Saudaraku Tempat Itu Akan Dipakai Membangkitkan Mereka Menjadi Pahlawan Pahlawannya Tuhan 24 Hours Dari Tempat Itu Mereka Didik Sudaraku Mereka Dibawa It Will Be A Healing Center Tempat Orang Datang Dan Disembuhkan Rohnya Disembuhkan Jiwanya Disembuhkan Sudaraku Hidupnya Dipulihkan Itu Akan Jadi Satu Tempat Sudaraku Buat Sebagian Dari Sudara Halo Saya Tidak Minta Sudara Angkat Tangan Tapi Sudara Yang Memasuki Usia Emas Bolehkah Saya Berkata Kepada Sudara Pelayanan Yang Tuhan Mau Kerjakan Adalah Pelayanan Tiga Generasi Anak 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 Tidak Ada Pension Sampai Nanti Satu Waktu Kelak Kita Kembali Sudaraku Sudaraku Kita Pulang Tidak Ada Pension Selagi Kita Masih Hidup Yuk Maukah saudara dipakai jadi alatnya Tuhan Memperbesar Kerajaan Tuhan Di muka bumi ini Heaven on earth Saat ini saudara datang kesini boleh saudara Engkau ada dalam keadaan hancur Boleh, gak apa-apa Tapi yuk dipulihkan setelah itu Sediakan hidupmu Untuk mencari orang-orang di luar sana Yang hancur seperti engkau Jangan terus mengasihani diri Jangan terus berdiam diri Jangan freeze Datang kesini saudara Pulihkan hidupmu Cari wajar Tuhan, denger firman Tapi setelah itu saya tantang Yuk tabur, tabur waktumu Senggol kiri kanan jadi KKS Oh bener saudara ku Lah kalau semua orang maunya dilayani Lah siapa yang melayani Yang mengerti katakan amin Lu kasihan loh pendetanya saudara Kalau habis khutbah turun Persembahan Habis persembahan naik lagi Jerenk-jerenk-jerenk Main musik Hari ini saudara beribadah disini Anak-anak saudara siapa yang jaga di bawah? Ada kakak-kakak yang menyediakan hidupnya Dipakai untuk menjagai anak-anak saudara Membawa anak-anak saudara Sejak kecil sudah kuat Itu semua apa? Ministri Tabur saudara Tabur hidupmu Tabur waktumu Tabur tenanggamu Jadi bagian dari kegeraan besarnya Tuhan Yang mengerti aminnya yang paling kuat Boleh gak sih? Saya nyanyikan lagu ini Saya tiba-tiba jadi Hidup ini Kunci apa ya? Adalah kesempatan Hidup Hidup ini Thank you Pak Yes Yuk pakai tu diri Oh Yesus Tuhan Hidup ini Untuk melayani Tuhan Oh Yesus Tuhan Jangan sia-sia Waktu yang Tuhan Amin 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 Sudah jadi berkat Berapa banyak dari saudara yang mau Di dalam kehidupan Saudara-saudara Katakan Tuhan Ya saat ini aku masih butuh dipulihkan Pulihkan aku Tuhan Tolong aku Tuhan Tapi katakan juga kepada dia Saudara-saudara Pakai hidup ini Tuhan Jadi berkat buat orang yang lain Berguna Do something Justru ya saudara-saudara Ketika kau hidup Untuk dirimu sendiri Hidupmu itu jadi membosankan Saudara Bahkan di saat engkau harus berkorban Justru disitu ada suka cita Kenapa? Karena memang manusia diciptakan Tuhan Bukan untuk hidup buat dirinya sendiri Menjadi satu bagian dari rencana besarnya Tuhan Berapa banyak dari saudara yang mau Jangan lihat kiri kanan Tapi kalau itu yang kau katakan Saudara-saudara Angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan Oh Tuhan Ini hidupku Tuhan Yes Lord Oh Tuhan Takkanlah hidupku Selagi aku masih kuat Sampai nanti tiba waktunya Tuhan Sampai nanti tiba waktunya Tuhan Pakailah hidupku Selagi aku masih kuat Oh yes oh yes oh yes oh yes oh yes oh Terakhir yuk jemaat Tuhan sama-sama katakan Oh Tuhan Oh Tuhan Engkau dengar setiap perkataan anakmu di tempat ini Selagi aku masih kuat Sampai waktunya tiba Tidak ada penyesalan Tuhan I leave the legacy Pulang ke rumah-rumah Hidup ini Sudah jadi berkah Angkat kedua tanganmu jemaat Tuhan Diberkati saudara oleh Tuhan Diberkati keluarga oleh Tuhan Apa yang dikerjakan tanganmu dibuatnya berhasil Diberkati keluar masukmu Baik engkau duduk engkau berdiri Baik engkau tidur Diberkati engkau Sehat badanmu saudara ku Panjang umurmu Tidak akan pernah engkau kekurangan Dengan kesaksian mulutmu ini Tidak akan pernah kering Dengan cerita betapa Tuhanmu baik dalam hidupmu Pulang dengan membawa sukacita Dami sejahtera Allah Bapak Sudara ku cinta kasih Yesus Kristus putranya Persekutuan dengan rohnya yang kudus Yaitu roh kudus sekarang sampai Selama-lamanya kau yang diurapi Diberkati katakan dengan suara yang paling keras Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!